Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Ustaz Agus Yulgara NLC serta ibu-ibu jamaah pengajian pada pagi hari ini Syukur Alhamdulillah kita bisa ditemukan dalam keadaan sehat dan hafiyat Semoga-moga pertemuan kita di pagi ini menjadi berkat, manfaat buat kita semua Amin ya Rabbah, Amin Ustaz Tadewi ini kan berisik baru pertama kali di Ustaz Tadewi Tapi ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti akan terus Akan dirindukan sama warga Jersir untuk bersama-sama belajar saling berbagi Pertama, untuk sahari dakwah ini BWA memang sengaja mendatangkan atau menggandeng Ustaz dan Ustazah Bahkan ada seh dari Palestina dan sebagainya untuk saling berbagi tentang ilmu keagamaan Maksud dari kegiatan ini adalah pertama membuat kita semakin cinta dengan Al-Qur'an Al-Qur'an adalah perdomaan hidup kita dan kita semakin cinta dengan memahami Al-Qur'an Yang kedua, kami juga dalam rangka menggalang donasi untuk kegiatan wakaf Al-Qur'an Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita di pelosok negeri itu yang butuh Al-Qur'an Barangkali kalau di Gersir tidak butuh Al-Qur'an Tapi saudara-saudara kita yang di pelosok negeri itu masih butuhkan Al-Qur'an Apalagi kita miris kalau kita baca laporan dari Kementerian Al-Gama atau Institut Ilmu Al-Qur'an itu Lebih dari 60% umat Islam di Indonesia ini dari sakit moco Al-Qur'an Buta acara Al-Qur'an Kalau kita gambarkan penduduk Indonesia ini yang muslim 200 juta Ini kuangkan 100 juta lu Ini gak isok moco Al-Qur'an Nah ini lagi memprihatinkan Ini menanggung jawab kita bersama Makanya LTTQ ini masyarakat luar biasa Berda'wah di bidang Al-Qur'an Dan kami nanti insya Allah bersama LTTQ Juga akan membantu di masyarakat Khususnya di jamaah masjid yang membutuhkan pengajaran Al-Qur'an Kami akan bekerjasama Terima kasih sekali lagi Untuk fasilitas dari Kewafin Dari LTTQ yang sudah memfasilitas kerjasama ini Semoga bisa berlanjut kerjasama dalam kebaikan Ini saja yang bisa kami sampaikan Kurang lebih banyak mohon maaf Bila itu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh